Mari tepuk tangan sama-sama, kemo! Kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilepakkannya, para pendakwa kita, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, Kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilepakkannya, para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, Mari bersama-sama katakan, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa dia yang diurapinya, Karena telah dilepakkannya, para pendakwa kita, mari bersama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba, Tepuk tangan yang panjang, kami langsung berkayいました, Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan, kami mahu, kesxorakan, aleluya, Jesus, Oleh kuasa darahmu itu Itu yang memulihkan Itu yang mengubahkan kami Menjadi baik Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyalahkan Ya Tuhan Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Kuji yang kunaikan sempat ku berikan Bagimu Allah yang mulia Kau layakanku Menghampirimu Melihat tata kemuliaanku Tuhan Kuji yang kunaikan sempat ku berikan Bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku Kekudusanku melingkupiku Kasihmu Kasihmu Melangir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi cintaan yang larut Oleh kuasa darahmu Oleh karena kuasa darahmu Dia menjadi pertolongan kami Yang mulia Kau layakanku Menghampir itu Melihat tata kemuliaan Tuhan Ujian ku naikkan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku Kekudusanku melingkupiku kasihmu mengalir Sungguh besar anugerahmu kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Mari sekali lagi akan ujian ini Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku Kekudusanku melingkupiku kasihmu mengalir Mengulingkan hidupku Sungguh besar anugerahmu kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kuasa darahmu Oleh kuasa darahmu Itu yang memulihkan kami Tuhan Menjadi pertolongan kami Tuhan Itu yang mengubahkan kami Haleluya Menjadi pertolongan kami Tuhan Oleh kuasa darahmu Kuasa darahmu Kuasa darahmu yang mengubahkan kami Tuhan Haleluya Oleh kuasa darahmu 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 Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugeramu Kau selamatkan hidupku Ku menjari cinta Kekuatan kami Itu karena kuasa daramu ya Tuhan Mari bersama singer katakan sekali lagi Oleh kuasa daramu Tuhan Bawa masuk kami lebih lagi ya Tuhan Mengalami kebaikanmu hari-hari ini Tuhan Yesus Kasihmu Mengalir Penuhi kami Anugerahmu Kau selamatkan hidupku Kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Amin Kekudusanmu Kekudusanmu Melingkupiku Kasihmu Mengalir Memulihkan Temukan kami dalam kasihmu Tuhan Yesus Alhamdulillah Alhamdulillah Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa Mari sekali lagi bangun iman kita Come on Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu Melingkupiku Kasihmu Tuhan Itu yang mengalir Mengubahkan kami Sungguh besar Anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Darahmu 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 keselamatan kami yang menjadi kekuatan kami haleluya haleluya jesus oleh kuasa salimu itu yang menjadi pertolongan kami ya Tuhan haleluya mengalir kasihmu di tengah-tengah umatmu Tuhan keselamatan kami ya Tuhan haleluya jesus 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 Mengalir kuasa-Mu Mengalir rubahkan kami Tuhan Itu yang Kau janjikan Haleluya Haleluya Kuasa salib-Mu Itu yang menolorkan Itu yang mengubahkan kami Menjadi keselamatan bagi setiap kami hari-hari ini Tuhan Yesus Masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Oleh karena salib-Mu Seluruh hidupku Milik-Mu Tuhan Darah-Mu Sucikanku Kuasa salib-Mu Pulih-Mu 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 Oleh karena salib-Mu Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan Darah-Mu Darah-Mu Kuasa-Mu Kuasa-Mu yang mengubahkan kami ya Tuhan Kuasa-Mu Seluruh hidup-Mu Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan Darah-Mu Sucikanku Sucikanku Kuasa salib-Mu Pulihkanku Kuasa salib-Mu Itu yang menjadi pertolongan kami ya Tuhan Oh Jesus Berdatalah kau Tuhan Selamanya Oh Oh Oleh karena salib-Mu Seluruh hidup-Mu Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan Darah-Mu Sucikanku Kuasa salib-Mu Pulihkanku Kuasa salib-Mu Pulihkanku Kuasa salib-Mu Pulihkanku Pulihkanku Kuasa salib-Mu Pulihkanku Bersyukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa salib-Mu ya Tuhan. Buat darah-Mu yang menguduskan kami, buat darah-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan kami. Darah-Mu melayakkan kami untuk kami boleh mendekat kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa salib-Mu membangkitkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sia kami boleh menjadi umat yang berkemenangan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang hari-hari ini terus menyembuhkan kami. Engkau yang hari-hari ini terus boleh membangkitkan kami umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau yang terus menguatkan kami umat-Mu sehingga kami boleh terus mendekat kepadamu. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa boleh kami tinggikan. Kami agungkan, kami muliakan dan kami sanjung tinggi. Engkau yang memulihkan siap keluarga demi keluarga. Engkau yang memulihkan siap usaha daripada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyediakan pekerjaan bagi setiap mereka yang hari-hari membutuhkan pekerjaan. Tuhan Engkau Allah yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sangat memperhatikan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang memulihkan kami semua. Sehingga kami boleh dibangkitkan dengan kuasa kasih-Mu. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Buat gembala kami Bapak Niko Nyotora Harjo. Buat pelaksana harian gembala Bapak Benny Gunawan dan kelima wakilnya. Dan sebuah hamba-hamba Tuhan yang ada di rayon dua. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kerelaan hati mereka. Buat kesungguhan mereka untuk mencari Tuhan. Untuk menjaga api yang Tuhan di dalam mesbah-Mu. Sehingga kami umat-Mu boleh terus diterangi. Berkati setiap hamba-hambamu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Engkau melindungi hamba-hambamu bersama dengan keluarganya. Dimanapun mereka berada. Biar kekuatan Allah, pemeliharaan Allah. Boleh senantiasa ada atas kehidupan hamba-hambamu. Sehingga mereka semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga kau pakai hamba-hambamu. Untuk boleh menyelesaikan amanat agung-Mu. Terlebih di era pentakosa yang ketiga ini Tuhan. Untuk hamba-hambamu boleh membawa obor api pentakosa ketiga. Agar setiap umatmu boleh dibangkitkan. Melalui pelayanan setiap hamba-hambamu. Kami menyerahkan seluruh hamba-hambamu ke dalam tangan kuasamu. Biarkanlah sungguh Tuhan ada kekuatan roh Allah yang boleh terus memenuhi setiap hamba-hambamu. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami. Terima kasih buat kasih setiamu untuk Indonesia. Kami tahu engkau ada di bangsa ini Tuhan. Kemuliaanmu nyata di Indonesia. Hadiratmu nyata di Indonesia. Lawatanmu sedang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya engkau tidak akan pernah tinggalkan dan tidak akan pernah biarkan Indonesia. Indonesia ada di dalam perlindunganmu. Indonesia akan terus dibawa naik dan tidak menjadi turun. Indonesia akan terus mengalami kemajuan. Mengalami terobosan demi terobosan. Bangsa ini akan mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan membawa pertobatan. Atas bangsa kami sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo. Berkati Bapak Mahruf Amin. Berkati semua jajaran pemerintahan yang ada. Biar roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan dalam masa jabatannya ini Tuhan. Engkau berkati mereka. Bapak biarkanlah sungguh tidak ada di antara mereka yang terjatuh. Tapi semua dapat menyelesaikannya dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan untuk hasil pemilihan umum ini Tuhan. Biarkanlah sungguh kami percaya kepada Tuhan. Terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan nasionalis dan toleran. Yang boleh melanjutkan pembangunan bangsa ini Tuhan. Sehingga Indonesia boleh menggenapi rencanamu. Indonesia boleh menjadi alatmu. Indonesia boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kemuliaanmu ada di bangsa ini. Karena kuasamu sedang dicurahkan atas Indonesia. Terpujilah namamu Bapak. Berkatilah bangsa kami. Damailah Indonesia ku. Damailah Indonesia ku. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Talaut sampai ke Pulau Rote. Indonesia damai. Indonesia aman. Indonesia sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap jiwa ragaku Dengan segenap jiwa ragaku Haleluya Haleluya Jesus Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Sebelum kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesannya Saya ajak mari kita tundukkan kepala sejenak Kita berdoa Ya Bapak diberkatilah engkau dengan pujian penyembahan kami Kami percaya engkau disenangkan dengan nyanyian hati kami Terima kasih ya Tuhan engkau yang telah melawat kami dimanapun kami berada Saat ini Tuhan kami buka hati Kami menanti-nantikan firmanmu Dan biarlah engkau yang terus memberikan Apa yang menjadi isi hatimu Agar kami lebih lagi mengenalmu Agar kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendakmu Terima kasih ya Tuhan Kami mau sambut firmanmu dengan bersuka cita Haleluya Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan kita sedang ada di musim pasca Dimana kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan Yang telah taat sampai mati di kayu salib Dan kita juga merayakan pasca Nah untuk itu saya mau ajak kita melihat apa yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus Dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 Mulai dari ayat yang ke-38 Dalam Alkitab saya ada judul yang dituliskan yaitu Yesus dikuburkan Saya bacakan buat kita semuanya Yohanes 19 ayat ke-38 Sesudah itu Yusuf dari Arimathea Ia murid Yesus Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu Juga Nikodemus datang ke situ Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu Kira-kira 50 kati beratnya Mereka mengambil mayat Yesus Mengapaninya dengan kain lenan Dan membubuhinya dengan rempah-rempah Menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat Dekat tempat dimana Yesus disalibkan ada suatu taman Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru Yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang Karena pada hari itu Karena hari itu Hari persiapan orang Yahudi Sedang kubur itu tidak jauh letaknya Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ Jadi saat itu mereka harus benar-benar bekerja dengan cepat Karena sebentar lagi Waktu malam datang Maka mereka artinya Sedang memasuki masa sabat Dimana orang Israel tidak seorang pun Yang boleh melakukan apapun Biasanya mengapani mayat Ya merempah-rempahinya Dilakukan berulang kali Tetapi kali ini Mereka hanya dapat melakukannya sekali saja Ya Dan tidak lama setelah mereka Meletakkan mayat Yesus di dalam kuburnya Maka datanglah senja Dan itulah waktunya sabat dimulai Yang sangat luar biasa adalah Tidak kebetulan Bila hari berikut setelah kematian Yesus Jatuh pada hari sabat Tidak kebetulan Sesudah kematian Yesus Semua orang harus masuk di dalam masa sabat Bila kita melihat prinsip sabat Dicatat dalam keluaran 20 Kita lihat pada ayat yang ke-10 dan ke-11 Dikatakan Tetapi pada hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing Yang ditempat kediamanmu Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ke-7 Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat Dan menguduskannya Nah marilah kita belajar Beberapa prinsip yang penting Yang dicatat dalam Alkitab Mengenai hal ini Hal yang pertama Kalau kita kembali kepada pembacaan Di dalam kejadian 2 tadi Kita tahu bahwa kejadian pertama Dimulai pada saat Belum ada apa-apa Ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Dikatakan bumi belum berbentuk Dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Tetapi kemudian hari pertama Tuhan Menjadikan hari ke-2 Sampai pada hari ke-6 Dia menyelesaikan semuanya itu Jadi Allah kita Adalah Allah yang Memulai suatu pekerjaan Dan juga menyelesaikannya Ini adalah suatu karakter ilahi Karakter Allah sendiri Yang dia lakukan Dan waktu dia memulai suatu pekerjaan Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Biarlah kita mengerti Bahwa kita belajar seperti Tuhan Yang memulai pekerjaan Dan juga menyelesaikannya Dia telah memulai suatu pekerjaan yang baik Dan dia terus akan menambahkan Pada pekerjaannya itu Hingga pekerjaannya itu selesai Nah kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 tadi Ayatnya yang terakhir Dikatakan Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Jadi pada hari ke-6 Dia selesaikan semuanya Dia katakan sungguh amat baik Nah Bapak Ibu saudaraku Kita lihat lagi Apa yang terjadi pada kejadian 2 Dilanjutkan begini Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segala isinya Ayat 2 katakan Sekarang Dan pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan Penciptaan yang telah dibuatnya itu Nah Bapak Ibu saudaraku Penting sekali untuk kita melihat Bahwa sabat Tuhan adakan Kenapa? Karena pada hari sabat Dia sedang mengagumi seluruh ciptaannya Dan dia juga sedang memberikan kesempatan Kepada seluruh ciptaannya Untuk datang pada dia Memberikan kemuliaan pada dia Seluruh ciptaannya dikatakan amat baik Dan segala sesuatu yang amat baik itu Datang untuk memuliakan dia Ada satu persekutuan Ada satu keintiman Sabat adalah hari dimana Allah menjumpai seluruh ciptaannya Yang telah selesai dia ciptakan Amat baik keadaannya Dan seluruh ciptaannya juga Meresponi Tuhan Jadi sabat bukanlah hari Dimana kita sekedar diminta Untuk berdiam diri Tetapi sabat adalah hari Dimana kita berjumpa kembali Dengan Tuhan Di dalam keintiman kita Nah kalau kita kembali pada hari kematian Yesus Sungguh tidak kebetulan Bahwa penebusan dari umat manusia Terjadi sebelum sabat berlangsung Nah kita melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib Seluruh penghukuman yang seharusnya kita tanggung Ditanggungkan kepada Yesus Kita dikembalikan kepada posisi kita yang semula Apa yang menjadi posisi kita semula Posisi kita semula dikatakan adalah Amat baik Waktu keselamatan telah disediakan Barang siapa percaya Akan selamat Dia tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Karena penebusan yang telah diselesaikan Kematian oleh Yesus Maka kita boleh keluar dari Alam kematian Kita boleh masuk ke dalam Alam kekekalan Dengan kematian Yesus Kita kembali pada posisi kita yang semula Yaitu amat baik Di dalam pemandangan Tuhan Setelah kematian Yesus Maka seluruh ciptaannya Kembali pada posisi yang semula Amat baik Di dalam Alkitab Di dalam Yohanes Pasal yang ke-19 Ayat yang ke-30 Kita juga mendengar bagaimana dikatakan Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Dia menyelesaikan tugas Yang Tuhan berikan Yang Allah Bapak berikan kepadanya Ya Sebagai hamba Tuhan Nah Bapak Ibu Saudaraku Sudah selesai Itu sama situasinya Sama momentumnya Dengan kejadian satu tadi Di dalam ayatnya yang ke-31 Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Kejadian dua ayat yang pertama Demikianlah diselesaikan Langit dan bumi Dan segala isinya Dan apa yang Tuhan lakukan Sesudah semuanya selesai Dia menentukan sabat Dia menetapkan hari berikut itu Menjadi sabat Tidak kebetulan bahwa Yesus mati Dan dia mati sebelum sabat berlangsung Jadi sesudah kematiannya Yang menebus segala Umat manusia Dari penghukuman dosa Maka kita dikembalikan Ke posisi semula Menjadi amat baik Lalu sabat berlangsung Nah di dalam sabat inilah Kita harus Mengerti bahwa Allah Mengundang kita Memanggil kita Untuk masuk di dalam persekutuan Dengan dia Di dalam sabat inilah Kita perlu menangkap Kerinduan Tuhan Bahwa Tuhan mau kita Meninggalkan terlebih dulu Segala sesuatu Agar kita boleh datang Kembali kepada dia Waktu Tuhan Menyerahkan nyawanya Di kayu salib Dia menyelesaikan pekerjaannya Menebus segala Penciptaan Kita dikembalikan kepada posisi Yang semula Untuk apa? Untuk apa dia lakukan semua itu? Hanya satu alasannya Yaitu karena dia mengasihi kita Dan dia ingin Boleh kembali Bersekutu dengan kita Keselamatan yang Tuhan Berikan Bukan Hanya sekedar Bagi kita Diberkati Bagi kita Mendapatkan Hidup kekal Tetapi Kekekalan Tuhan sediakan Agar kita Kembali Kepada dia Bukan sekedar Untuk kita Menikmati Diri kita sendiri Tetapi Pertama-tama Yang Allah Mau Kita sebagai ciptaannya Kembali masuk dalam Keintiman Dengan dia Tangkap baik Hati Bapak Tangkap baik Hati Bapak Kita di sorga Yang selalu Melihat kita Dan tidak pernah Meninggalkan kita Sebagai Anak-anaknya Tangkap baik Kerinduan Tuhan Yang berjuang Yang menyerahkan Nyawanya Menyuruh Anaknya Untuk Menebus Kita dikayu salib Hanya satu Untuk selalu Ada dalam Persekutuan Dengan dia Bahkan Tuhan sendiri Menetapkan Satu hari Dia Mengabaikan Semua yang lain Hanya untuk Dapat Bersekutu Dengan kita Bapak Ibu Saudaraku Waktu kita Telah memahami Kerinduan Allah Waktu kita Mengerti Bahwa Allah Mau Kita masuk Di dalam Keintiman Dengan dia Apa yang Kita lakukan Di dalam Persekutuan Dengan Tuhan Apa yang harus Kita kerjakan Yang harus Kita kerjakan Adalah Menerima Kasihnya Menerima Kuatkuasanya Menerima Janjinya Bagian kita Adalah Menerima Bagian kita Menerima Dan kemudian Memegang Agar hati kita Tetap Percaya Tidak dikuasai Oleh kekhawatiran Yang ditimbulkan Oleh daging kita Tidak dikuasai Ketakutan Ketakutan Yang Disodorkan Oleh dunia Tidak dikuasai Oleh Intimidasi Intimidasi Yang Dibisikkan Oleh iblis Kenapa Kita harus Masuk Di dalam Satu Momen Khusus Di dalam Keintiman Dengan Tuhan Karena di dalam Momen itulah Kita kembali Boleh mendengar Janji-janji Tuhan Kita kembali Boleh menerima Kekuatan Penghiburan Bahkan Kita boleh Dipulihkan Disembuhkan Iman kita Dibangkitkan Inilah Pentingnya Waktu-waktu Keintiman Dengan Tuhan Saat Tedul Dengan Tuhan Waktu kita Menerima Yang Terbaik Dari Tuhan Maka kita Menjadi kuat Waktu kita Menerima Yang Terbaik Dari Tuhan Kasih Sayangnya Kita diingatkan Kembali Bahwa kita Adalah Pemenang Waktu kita Lakukan ini Kita tidak perlu Melakukannya Di depan Semua orang Tetapi Kita perlu Melakukannya Di tempat Yang Yang Tersembunyi Kita Menerima kasih Karunia Demi kasih Karunia Kemampuan Demi kemampuan Yang kita Tangkap Dengan iman Yang kita Pegang Dengan hati Kita Yang terus Mau percaya Kepada Tuhan Bagian Kita Menerima Saja Bagian Kita Percaya Saja Itulah Pekerjaan Yang sesungguhnya Dan kita Lakukan ini Di tempat Yang Tersembunyi Apa yang Terjadi Waktu kita Ada di dalam Keintiman Dengan Tuhan Di tempat Yang Tersembunyi Maka pada Waktu kita Keluar Tersedia Kuatkuasa Tersedia Firman Di mulut Kita Tersedia Semangat Yang kemudian Menyambar Ke kiri Dan ke kanan Bagi orang-orang Di sekitar kita Orang lain Mungkin tidak Tahu Dan memang tidak Tidak perlu tahu Bahwa kita hidup Di dalam keintiman Orang lain Tidak perlu Melihat Waktu kita Angkat tangan Dan kita Menundukkan kepala Di hadapan Tuhan Tapi Waktu kita Melakukannya Dengan setia Maka Janji Tuhan Ya dan Amin Dia yang akan Terus menjadi sumber kuat Bagi kita Pelayanan Yang lahir Dari hati Allah Yang kita Tangkap Dalam keintiman Dengan Tuhan Di dalam Masa-masa Kita bersekutu Dengan Tuhan Adalah Pelayanan Yang berkuasa Berkuasa Membawa Perubahan Mentransformasi Bahkan Mendatangkan Mujisat Dan Kemuliaan Bagi Tuhan Ada Perbedaan Yang besar Antara kita Sebagai Anak-anak Tuhan Yang menjalankan Ritual Beragama saja Karena Peraturan-peraturan Yang membawa Pada penghukuman Karena Ketakutan Akan Ancaman-ancaman Konsekuensi-konsekuensi Dibandingkan Dengan Kita beribadah Karena Kita menangkap Kerinduan Allah Karena Kita mau Meresponi Kerinduannya Untuk memiliki Persekutuan Dengan Kita Beragama Berbicara Tentang Usaha Manusia Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Tetapi Keintiman Berbicara Bagaimana Kita meresponi Waktu Tuhan Memberi kita Jalan Datang Kepada Dia Melakukan Ibadah Agamawi Adalah Kegiatan Eksternal Yang dipicu Oleh hal-hal Di luar kita Dimana kita Berusaha Untuk Mempertunjukkan Sesuatu Membuktikan Sesuatu Tetapi Menjalankan Ibadah Agama Adalah usaha Manusia Yang memerlukan Pengakuan Memerlukan Pujian Memerlukan Validasi Dari orang lain Dan waktu itu Tidak hadir Maka kita Rentan Untuk menjadi Kecewa Masuk dalam Keintiman Adalah Kegiatan Internal Yang didasari Oleh kerinduan Allah Kepada kita Yang kita Rasakan Sebagai hasil Dari pekerjaannya Yang telah Diselesaikannya Di kayu salib Yesus Menyerahkan diri Bagi kita Mengembalikan kita Pada posisi yang Semula Agar dia kembali Dapat bersekutu Dengan kita Dan keintiman Berbicara Kita Meresponi Dia Apa yang terjadi Pada sahabat Yang terjadi Pada sahabat Allah akan Menginfuse kita Dengan Kekuatannya Dengan kasihnya Dan Kita keluar Dengan kuasa Saya mengundang Kita semua Miliki sahabat Dengan Tuhan Dia telah Menyelesaikan Segala sesuatu Bagi kita Dia telah Mengembalikan kita Pada posisi Kita yang Semula Dia memberikan kita Identitas yang Baru Apa itu Posisi Dimana Dia melihat Segalanya Amat Baik Di matanya Kita Adalah Anak-anaknya Yang amat Baik Dia lakukan Karena dia Mengasihi kita Karena dia Merindukan Persekutuan Dengan kita Bapak Ibu Saudaraku Setiap kali Kita bertemu sahabat Kita tahu Apa yang harus Kita lakukan Allah menantikan Kita meresponi Kita menerima Dan setelahnya Kita keluar Ada mujizat Ada kebangkitan Yang pasti Terjadi Mari kita berdoa Ya Bapak Ya Bapak Terima kasih Engkau telah Menetapkan Masa yang Khusus untuk kami Berdiam diri Meninggalkan Segala Kesibukan kami Untuk Satu panggilan Mulia Dimana Engkau rindu Ya Tuhan Bersekutu dengan kami Bahkan Engkau telah Menyediakan Ya Tuhan Kekuatanmu Kasih Sayangmu Memperbarui kami Memulihkan kami Menguatkan kami Membangkitkan Sehingga saat kami keluar Ya Tuhan Kami boleh kau pakai Menjadi alat yang baik Kami boleh berkemenangan Di dalam segala Pergumulan Hidup ini Tuhan Terima kasih Terima kasih Kami mau tangkap Kerinduanmu Terima kasih Tuhan Untuk sahabat Yang kau tetapkan Dimana kami Boleh masuk Kembali datang Kepadamu Ya Tuhan Masuk dalam Keintiman Merasakan Kasihmu Terima kasih Ya Tuhan Kami bersyukur Segala puji Syukur Hormat Kemuliaan Kuasa Kami persembahkan Hanya bagimu Terima kasih Tuhan Kami menerima Yang baik Yang amat baik Sangat baik Daripadamu Dan kami Percaya Engkau terus Pakai setiap kami Menjadi alat Yang baik Di tanganmu Haleluya Haleluya Dalam nama Yesus Kami bersyukur Haleluya Amin Mari kita angkat tangan kita Terima lah berkat Tuhan Kasihkan Yang berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertaisu Sekalian mulai hari ini Sampai Tuhan Datang menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama Katakan Amin Terima kasih